Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Segala kesempurnaan puja dan pujihan yang milik Allah SWT Dialah Allah yang mengetahui apapun yang kita lakukan Dan dialah Allah yang kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Saudaraku kita pasti ingin bangsa ini berubah menjadi lebih baik Tapi bangsa ini sangat besar Mungkin kita ingin agar kampung kita jadi lebih baik Tapi kampung pun banyak orang Bagaimana kalau kita pikirkan bagaimana keluarga kita jadi baik Ternyata itu pun tidak mudah Kuncinya adalah 3M Siapapun yang menginginkan perubahan harus 3M Mulai dari diri sendiri Mulai dari hal yang kecil Dan mulai saat ini Mengapa harus mulai dari diri sendiri Karena orang lain itu melihat, mendengar, merasakan siapa diri kita Sehebat apapun kita berbicara perubahan Tetapi kalau pribadi kita tidak menjadi bukti perubahan Maka kita hanya jadi bahan tertawaan Kegagalan orang yang mengajak orang lain berubah Adalah perbedaan antara kata, sikap, dan hati orang yang mengatakannya Kalau kita mulai perubahan pada diri sendiri Walaupun kita tidak mengatakan hal tersebut kepada orang lain Orang sudah bisa merasakan Orang juga menyaksikan Orang mendengar Dan orang akan terinspirasi perubahan Melihat perubahan pada diri kita Apalagi jika perubahannya ikhlas Ikhlas itu membuat kita nyaman Dan orang yang menyaksikan Berdekatan dengan kita Juga akan merasakan nyaman Oleh karena itulah Wajib bagi kita Mengawali perubahan di rumah Di kantor Di lingkungan Adalah diawali dari diri sendiri Mengapa harus dari hal yang kecil? Karena tidak ada yang besar Kecuali semuanya dari kumpulan yang kecil-kecil Bukankah sebuah buku itu terdiri atas bab-bab Bab terdiri atas paragraf-paragraf Paragraf terdiri atas kalimat Kalimat terdiri atas kata Kata terdiri atas huruf Dan huruf pun terdiri atas titik Oleh karena itulah Siapapun yang ingin berbuat besar Tapi tidak mengawali dari hal-hal yang kecil Dia tidak akan pernah berhasil Kalau kita terbiasa melakukan hal yang kecil Terbaik, terbaik, terbaik Insya Allah kita akan bisa melakukan hal yang besar Dan yang terakhir adalah Mulai saat ini Mengapa? Karena kita belum tentu ada hari esok Tidak ada jaminan Besok kita masih hidup Benar kita bisa punya cita-cita yang besar Tapi kita harus sadar Sesadar-sadarnya Bahwa rahasia ajal itu ada dalam kekuasaan Allah Menunggu esok Belum tentu ada Maka Lakukanlah saat ini Mulai dari diri sendiri Mulai dari hal yang kecil Dan mulai saat ini Tapi ada kuncinya Kalau kita berubah Hanya untuk dilihat orang Hanya untuk dipuji orang Hanya untuk dikagumi orang Maka ini pun tidak punya nilai ibadah Karena dalam Islam Setiap yang kita lakukan harus jadi amal soleh Dan amal soleh itu cuma dua kuncinya Niatnya lurus Dan caranya benar Kita niatkan ini sebagai amal soleh kita Perkara orang lain menghargai atau tidak Perkara orang lain melihat atau tidak Perkara orang lain memuji Itu bukan urusan kita Jadi benar-benar keikhlasan ini Dan kita harus tahu Bahwa yang bisa mengbulak balik hati orang lain adalah Allah Anak, istri, suami, tetangga, masyarakat, umat Itu dibulak balik hatinya oleh Allah Itulah sebabnya Keikhlasan menjadi kunci utama Dalam perubahan ini Merubah diri dengan ikhlas Merubah dari hal yang kecil dengan tulus Dan berubah saat ini Sebagai niat ibadah Dan insya Allah Hadiahnya orang lain Akan bisa berubah Syariatnya lewat perubahan diri kita Semoga Allah menggolongkan kita Menjadi bukti indahnya Islam Menjadi jalan orang dapat hidayah Dengan perilaku kita Dan semoga Allah menjadikan diri kita menjadi jalan ilmu Jalan manfaat Jalan solusi Dan jalan hidayah Bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh